Hujan yang mengguyur wilayah Kabupaten Flores Timur menimbulkan genangan air yang merendam sejumlah pemukiman warga di wilayah itu, Rabu tanggal 28 Desember tahun 2022. Informasi yang dihimpun dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Flores Timur menyebutkan Desa Bugalima di Kecamatan Adonara Barat dan Desa Waibao di Kecamatan Tanjung Bunga mulai tergenang air. Kabit Kedaruratan dan Logistik BPBD Flores Timur, Avelina Manggota Halan mengatakan, sebanyak 4 rumah warga di Desa Bugalima sudah tergenang banjir. Sementara di Desa Waibao belum mendapat informasi secara detail. Hingga saat ini, jelasnya, warga masih bertahan di rumahnya namun pihaknya mengimbau semua kepala desa agar terus memberikan informasi terupdate soal ketinggian air dan kondisi warga di lokasi. Sementara camat Tanjung Bunga, Dionisius Aliandu memastikan Desa Waibao masih dalam kondisi aman. Menurutnya, genangan air akibat curah hujan dinilai seperti yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Sementara informasi yang berkembang lewat tayangan video di media sosial, memperlihatkan guyuran hujan masih melanda sejumlah wilayah Flores Timur hingga menimbulkan genangan air. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!